Timnas U19 bakal lawan Kruasia yang diperkuat keeper muda Chelsea. Timnas Kruasia U19 adalah salah satu lawan timnas Indonesia U19. Mereka memanggil 23 pemain, termasuk keeper Chelsea. Halo Bulemania, salam lelah raga. Seperti biasa, kami akan berbagi info seputar sebab pula terupdate untuk Anda. Sebelum kita lanjut, silakan klik like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Kalau sudah, kita mulai dengan berita bola hari ini yang terupdate. Timnas U19 bakal lawan Kruasia yang diperkuat keeper muda Chelsea. Timnas Kruasia U19 adalah salah satu lawan timnas Indonesia U19. Mereka memanggil 23 pemain, termasuk keeper Chelsea. Keeper Chelsea yang dimaksud adalah Carlo Ziger. Ia tercatat sudah tergabung ke Chelsea sebagai pemain akademi sejak 2017. Chelsea juga sudah mengumumkan bahwa Carlo Ziger menjadi salah satu dari total 44 pemain The Blues yang dipanggil negaranya masing-masing. Carlo Ziger pun sudah bergabung timnas Kruasia U19 untuk tampil di Internasional U19 Friendly Tournament. Sementara itu, pelatih Kruasia U19, Josep Simunic, baru mengumpulkan sekuatnya di Zagreb pada hari Selasa 1 September 2020. Semua pemain yang berjumlah 23 orang diklaim sudah memenuhi panggilan itu. Hanya Carlo Ziger dan Marco Boras dari Kruasia U19 yang bermain di luar negeri. Selebihnya sebanyak 21 pemain merupakan pemain-pemain yang memperkuat klub lokal dengan Dinamo Zagreb menyumbang pemain paling banyak. Selang sehari setelah berkumpul, timnas Kruasia U19 akan langsung bermain. Bulgaria menjadi lawan pertama Kruasia U19. Tiga hari kemudian mereka akan memainkan laga keduanya melawan Arab Saudi pada hari Sabtu 5 September 2020. Lalu timnas Indonesia U19 akan menjadi lawan terakhir pada hari Selasa 8 September 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!